Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama kita, Kreatium Edge 26 Kali ini, kita Kreatium Edge 26 Akan menghasilkan tutorial cara membuat masker 2 lapis Dan kita juga akan menggunakan atau memanfaatkan kain bekas ya teman-teman Atau kain perca Apabila teman-teman mempunyai kain bekas Alangkah baiknya, kita gunakan kreasi yang lebih bermanfaat ya teman-teman Ada pun bahan dan alat yang kita gunakan Dan antara lain ada gunting, benang, kain perca Dan yang terakhir ada mesin jahit Untuk pertama-tama, kita potong 2 lapis kain bekas Atau kain perca Setelah itu, kita ukur sesuaikan dengan ukuran medis ya teman-teman Atau masker medis Dan jangan lupa juga Kita Lebihkan 5 cm Gunanya untuk lipatan di tengah Jadi, waktu kita mau memotong Kita lebihkan dulu 5 cm ya teman-teman Kemudian Kemudian, jahit 2 lapis kain tersebut teman-teman Bagian kanan dan bagian kiri Kita jahit bagian kanan dan kiri Dan kita sekalian rapikan ya teman-teman Dan jangan lupa Sekalian kita jahit bagian kanan dan bagian kiri Sekalian buat 3 lipatan untuk bagian tengah teman-teman Setelah selesai teman-teman Lalu kita membuat tali Masker ukuran lebih dari 60 cm Kita juga menggunakan kain bekas ya teman-teman Setelah itu Kita gabungkan antara tali dan masker ya teman-teman Kita gabungkan dulu Untuk bagian kanan dan kiri Kita jahit terlebih dahulu Dan kalau bisa Waktu kita jahit itu diulang-ulangi teman-teman Supaya lebih kuat Dan untuk cara Menjahit talinya Caranya mudah teman-teman Tinggal kita lipat Lipat berbentuk kecil Setelah berbentuk kecil Kita jahit bagian tengahnya ya teman-teman Oh ya teman-teman Untuk yang masih pemula menjahit Diharapkan hati-hati ya Soalnya Takutnya nanti kena jarum jahit Lebih baik kita utamakan Faktor keamanan dulu teman-teman Untuk proses pembuatan tali Antara kanan dan kiri Prosesnya sama ya teman-teman Kita lipat bagian Kanan dan kiri sampai kecil Habis itu Kita jahit Menggunakan mesin jahit Kalau sudah selesai teman-teman Kita ambil gunting ya teman-teman Kita ambil gunting Dan rapikan Benang-benang yang masih Bekas jahitan ya teman-teman Dan inilah hasilnya teman-teman Selamat mencoba di rumah teman-teman Salam kreasi Homes26 Terima kasih